Unrivalet Medicine God Season 140 Bab 1401 Botak Dicukur Lebih dari selusin pedang menusuk ke arah Ye Yuan pada saat yang sama. Mereka ingin mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Namun, itu seperti Ye Yuan tidak melihatnya. Pedang pembasmi jahat tiba-tiba dipercepat, menebang dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi siswa Zhuosiang Capital City berubah secara drastis dan tahu bahwa tidak ada lagi kebetulan, menghancurkan Leontin Batu Giok dan mengangkut kembali. Tepat pada saat ini, lebih dari selusin pedang panjang tiba. Pergi ke neraka. Saat ini, langkah Ye Yuan sudah berakhir dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sama sekali. Henning tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat situasi. Tapi tepat pada saat ini, lapisan cahaya kemasan muncul di tubuh Ye Yuan. Pedang panjang itu menyerang ke belakang pada sudut yang aneh. Mendering, mendering, mendering. Pedang panjang Ye Yuan menyapu, menyapu semua lusin di atas pedang. Secepat yang dipikirkan. Seluruh proses juga tidak lebih dari flash, cepat sampai semua orang tidak bereaksi. Sembilan tubuh emas transformasi, transformasi pertama selesai dengan sempurna. Henning berkata dengan tak percaya. Para siswa di sekitarnya semua sangat terkejut, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Apa-apaan, mereka mengacau, mempermainkan orang mereka sendiri sampai mati. Petik 2. Baru saja, itu, sembilan tubuh emas transformasi. Bukankah dikatakan bahwa kecepatan budidaya tubuh sembilan transformasi emas sangat lambat. Bahkan orang yang sangat berbakat hanya bisa mendapatkan pencapaian dalam seribu tahun. Petik 2. Kekuatan Ye Yuan ini tidak biasa, dia sebenarnya masih punya waktu untuk pergi mengolah tubuh berdaging. Ye Yuan ini sangat aneh. Tidak hanya dia benar-benar tanpa cedera di bawah pengepungan lebih dari selusin orang, dia malah-malah membunuh seseorang. Petik 2. Budidaya tubuh berdaging adalah proses yang sangat lambat. Bahkan dengan bantuan pil obat, itu juga sangat sulit untuk memiliki beberapa pencapaian dalam waktu singkat. Tapi begitu mereka memiliki beberapa prestasi, jarang ada lawan di peringkat yang sama. Jika kekuatan seseorang tidak kuat sampai tingkat tertentu, seseorang tidak bisa menembus pertahanan mereka sama sekali. Selanjutnya, tubuh emas sembilan transformasi bisa melakukan apa yang orang biasa tidak bisa. Kontrol seseorang atas tubuh mereka bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Baru saja, Sundering Stars Ye Yuan memiliki momentum yang mengesankan. Jika itu yang lain, akan sangat sulit untuk mundur. Tetapi ia mengandalkan ketangguhan tubuh yang berdaging dan melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, cukup menarik, lanjutkan. Selesai berbicara, pedangnya yang panjang terayun. Pedang lain menebas ke arah Henning. Murid Henning mengerut, buru-buru menghindar. Kelompok orang jatuh ke pertempuran kelompok sekali lagi. Kali ini, tidak ada yang mengejek Ye Yuan lagi. Mereka menemukan bahwa situasi pertempuran benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Meskipun Ye Yuan tampak dalam bahaya besar di bawah lebih dari selusin lampu pedang, kota ibu kota Zhu Xiang, orang-orang ini, selalu tampak kurang sedikit. Sebaliknya, pedang Ye Yuan yang sesekali menebasnya akurat dan ganas, selalu melemparkan salah satu dari mereka ke dalam kebingungan. Tak lama, Ye Yuan melihat peluang dan dengan tegas menyerang lagi. Pandangan siswa Zhu Xiang itu menunjukkan ekspresi putus asa, menghancurkan liontin batu giyok. Semakin banyak siswa ibu kota berkumpul di sekitar. Tapi Howless Ridge yang luas menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Waktu perlahan-lahan mengalir, orang-orang ibu kota Zhu Xiang menjadi semakin rendah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, orang-orang terkejut bahwa Zhu Xiang Capital City hanya tersisa dengan tiga orang yang tahu kapan. Apa yang terjadi? Mengapa saya jelas merasa bahwa Ye Yuan tidak terlalu tangguh, tapi dia bisa menghabisi orang-orang kota ibu kota Zhu Xiang? Tanya seorang murid luar pengadilan kepada orang di sebelahnya yang agak kayu. Seni pedangnya sepertinya rata-rata. Sebenarnya, ia menekan kekuatan hukum kekisaran yang sangat kecil. Hanya dengan bersentuhan dengan pedangnya seseorang dapat merasakan kekuatan seni pedangnya. Meskipun kerajaannya tidak tinggi, meskipun kekuatan hukum pedang dao surga lapis pertama belum mencapai penyelesaian besar, pemanfaatan kekuatan hukum sudah mencapai puncak kesempurnaan. Pada saat ini, seseorang di sampingnya tiba-tiba menjelaskan. Lalu, bagaimana kamu tahu? Tapi kali ini, orang itu tidak lagi menjawabnya. Dia memutar kepalanya dengan agak ingin tahu, tatapannya tiba-tiba berubah niat. Jin, Jin Yu. Orang nomor satu kota seratus, Jin Yu. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar memanggil dewa besar ini juga. Tatapan Jin Yu tidak pernah meninggalkan tubuh Ye Yuan sesaat. Gelombang niat bertarung yang kuat bangkit dari tubuhnya. Heh, sepertinya kali ini, ibu kota Zuo Siang benar-benar tersandung. Jin Yu, kamu terharu. Suara lain terdengar. Tatapan orang itu sebelumnya berubah niat saat dia berteriak kaget, Kiyu Sui Seng. Kedua orang ini adalah yang paling banyak berada di antara ratusan kota. Dikatakan bahwa kekuatan hukum mereka sudah dipahami ke dunia penyelesaian besar surga lapis kedua. Di groto mendalam rilem, mereka tidak memiliki lawan sama sekali. Jin Yu tidak berbalik dan hanya berkata dengan dingin, Apakah kamu tidak datang juga? Heh, aku benar-benar tidak berencana untuk datang. Awalnya, saya pikir itu hanya badut yang mencari popularitas dengan mengatakan sesuatu yang sensasional. Pada akhirnya, saya masih tidak bisa menahan rasa ingin tahu saya. Hanya saja, jangan berharap kunjungan ini membuka mata. Kiyu Sui Seng berkata sambil tertawa ringan. Apakah kamu pergi? Atau aku? Jin Yu berkata dengan dingin. Apakah kamu memiliki jaminan? Kiyu Sui Seng menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jin Yu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya akan tahu setelah bertarung. Petik 2 Kiyu Sui Seng tersenyum dan berkata, Sejak kamu datang, kamu pergi kalau begitu. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan, Maka saya cukup yakin saya tidak bisa menang. Petik 2 Jin Yu berkata dengan acuh tak acuh, Baiklah. Kedua orang ini menyelah setiap kata, Sudah secara langsung melemparkan siswa yang mengajukan pertanyaan sebelumnya ke satu sisi. Jantungnya terengah-engah dengan takjub mendengarkan di samping. Jin Yu dikenal sebagai orang nomor 100 di kota itu. Bahkan dia sebenarnya tidak memiliki jaminan dalam berurusan dengan Ye Yuan. Dia akhirnya tahu di mana kepercayaan diri Ye Yuan dalam mendirikan arena berada. Wash, wash, wash. Ye Yuan merilis tiga gerakan pedang secara berurutan secepat kilat, Menyegel semua rute pelarian Henning. Wajah Henning sangat terkejut, Membawa kengganan intens dan menghancurkan Leon Tin Diok. Pada titik ini, Ibu kota Zuo Siang benar-benar musnah. Ye Yuan bertarung melawan 15 orang Ibu kota Zuo Siang dengan kekuatannya sendiri dan membunuh mereka semua. Jika bukan karena transportasi Leon Tin Batu Diok, Tak satu pun dari 15 orang ini bisa selamat. Sepuluh periode sebelumnya, Ibu kota Zuo Siang, sebenarnya dicukur gundul kali ini. Hasil ini mengejutkan semua orang sampai rahangnya jatuh. Ye Yuan dengan santai memberi isyarat, 100 cincin penyimpanan mendarat di tangannya. Dia memeriksa cincin penyimpanan ini, Sinar cahaya berkedip di matanya. Zuo Siang Capital City memang layak menjadi kekuatan utama yang masuk dalam 10 besar. Panen berlimpah. Ye Yuan menyimpan cincin penyimpanan ini. Meneliti sekelilingnya, Dia berkata dengan dingin, Siapa lagi? Kalian juga bisa menyerang bersama. Petik 2. Satu kalimat segera memicu kemarahan semua orang. Kata-kata ini terlalu sombong, Tidak menganggapnya serius sama sekali. Hanya saja sekarang, Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan dan kepercayaan diri ini. Dia sombong karena dia punya modal untuk menjadi sombong. Dia sendirian. Saat ini, Kami memiliki beberapa ratus orang di sini. Semua orang serang. Saya tidak percaya dia bisa menghadapinya. Habiskan dia, Semua orang bisa membagi cincin penyimpanan dengan kemampuan individu. Petik 2. Pada saat ini, Seseorang tiba-tiba berteriak keras, Segera membuat hati semua orang bergerak. Tetapi tepat pada saat ini, Jin Yu pindah. Sosoknya bergetar, Sudah tiba berlawanan dengan Ye Yuan, Berkata dengan acuh tak acuh, Aku yang pertama. Jika aku dikalahkan, Belum terlambat bagi kalian untuk pergi lagi. Petik 2. Ye Yuan memandang Jin Yu dengan agak terkejut Dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya kamu sangat kuat. Siapa namamu? Bab 1402 memerangi ratusan kota, Orang nomor satu. Dia sebenarnya tidak kenal Jin Yu. Apakah orang ini, Keluar dari batu, Seratus orang kota ini, Sebenarnya masih ada seseorang yang tidak mengenal Jin Yu. Petik 2. Jika mengatakan siapa yang memiliki harapan terbesar Untuk mencapai alam dewa surgawi di seratus kota ini, Itu tidak lain adalah Jin Yu. Sebenarnya ada seseorang yang tidak mengenalnya. Petik 2. Pertanyaan Ye Yuan membuat semua orang gempar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Sebenarnya masih ada seseorang yang mengambil bagian Dalam percobaan peleburan seratus kota ini Yang tidak mengenal Jin Yu. Kiyu Sui Seng pertama kali terpana, Lalu segera tertawa terlepas dari dirinya sendiri Dan berkata, Mungkin inilah tepatnya mengapa dia kuat. Jin Yu juga tercengang dan berkata, Kamu tidak kenal aku. Ye Yuan juga melihat dari reaksi orang lain. Jin Yu ini sepertinya tidak sederhana. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Permintaan maaf, yang ini masuk sekte untuk waktu yang singkat Dan benar-benar tidak pernah mendengar nama besar diri Anda Yang terhormat sebelumnya. Petik 2. Tindakan Jin Yu layak disebut di atas dan terus terang, Tidak mau mengambil keuntungan darinya. Menuju lawan seperti itu, Ye Yuan masih hormat. Khususnya dalam situasi ini, Cincin penyimpanan memengaruhi kepemilikan hadiah akhir. Tapi pihak lain jelas menganggap lawan yang baik lebih tinggi. Jin Yu menganggukkan kepalanya, Dianggap telah mengakui argumen Ye Yuan, Dan berkata, Yang ini adalah ibu kota Yongdang, Jin Yu. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Jadi, itu saudara Jin. Kalau begitu, bergeraklah. Petik 2. Jin Yu berkata, Kamu baru saja melalui pertarungan besar, Lebih baik istirahat dulu dan memulihkan esensi surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak perlu, beberapa orang itu terlalu lemah. Petik 2. Hati Jin Yu menjadi dingin dan sebenarnya tidak bisa mengetahui kebenaran dan kepalsuan kata-kata Ye Yuan sejenak. Apakah orang ini sedang berpose, Atau dia benar-benar tidak menghabiskan banyak energi. Pertarungan ini barusan, Jika itu dia, Dia secara alami bisa melakukannya dengan mudah juga. Tapi dia benar-benar tidak akan mengatakan kata-kata semacam ini. Lagi pula, Henning, Tingkat ahli ini, Kekuatannya masih sangat kuat. Selain itu, Masih ada 14 ahli dari ibu kota Zuo Si yang lainnya. Hanya saja kata-kata Ye Yuan, Dalam pandangan orang lain, Tak dapat disangka lagi adalah sikapnya. Aku akui pria ini sangat kuat. Tapi mengatakan kata-kata semacam ini di depan orang nomor satu di kota seratus, Jin Yu, Aku serius tidak bisa mendengarkan lebih jauh. Petik 2. Pria ini ingin menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya, Kan. Men, Setidaknya jika dia kalah, Dia juga bisa mengatakan bahwa dia telah melalui pertarungan besar sebelumnya. Hu hu. Dia benar-benar tidak tahu siapa Jin Yu, Dan dia juga tidak tahu seberapa kuat kekuatan Jin Yu. Henning tidak layak disebut sama sekali di depan Jin Yu. Orang ini terlalu merendahkan. Petik 2. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa sementara pertempuran sebelumnya terlihat sengit, Pengeluaran Ye Yuan sebenarnya tidak terlalu banyak. Meskipun Ye Yuan tidak terkendali, Ingin menantang para jenius seratus kota dengan kekuatannya sendiri, Ia masih mementingkan taktik, Dan tidak meremehkan para jenius seratus kota. Baginya, Hasil akhirnya adalah sekunder. Yang paling dia hargai adalah interaksi dengan para jenius seratus kota ini. Makanya, Pertarungan tadi, Dia malah bertarung dengan sangat konservatif. Setiap bagian dari esensi surgawi dihitung dengan cermat. Ditambah dengan esensi surgawinya yang tak tertandingi di tempat pertama, Tingkat pertempuran ini tidak ada artinya baginya. Melihat mata tenang Ye Yuan, Jin Yu menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, Maka lakukanlah langkahmu. Ye Yuan melakukan gerakan mengundang, Pedang pembasmi jahat tiba-tiba menyerang. Bintang Sundering Meskipun Sundering stars bola balik, Gerakan ini memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya yang dimainkan oleh Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan melakukan tindakan mengangkat, Pergi dari bawah ke atas, Membelah Jin Yu. Serangan dari sudut ini sangat sulit untuk dipertahankan. Ekspresi Jin Yu berubah serius, Langsung merasakan bahwa intensitas pedang ini Tidak tahu seberapa kuat dibandingkan dengan berurusan dengan Henning sekarang. Dia tidak berani mengganggunya. Jatuh yang indah ke samping, Pedangnya yang panjang sudah menyerang. Namun, Pedang Jin Yu ini adalah tusukan lurus, Menunjuk ke flat pedang Ye Yuan dari sayap dengan sudut yang aneh. Mata Ye Yuan berbinar, Langsung tahu bahwa dia bertemu seorang ahli. Pemahaman Jin Yu terhadap pertempuran tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Henning. Pertempuran para seniman bela diri, Bahkan ketika mencapai realiti dewa tingkat ini, Itu bukan hanya superioritas relatif atau inferioritas dalam kekuatan hukum dan ranah. Hanya saja kekuatan yang kuat sering membuat orang mengabaikan beberapa hal halus. Pertempuran terus berubah. Seringkali, detail kecil dapat menentukan hasil pertempuran. Ye Yuan pernah mengalami dewa yang tahu berapa banyak pertempuran besar dan kecil, Dan sudah lama berubah menjadi insting. Oleh karena itu, Ia dapat memahami setiap detail untuk menang. Pertarungan yang dialami para Genius Academy ini juga tidak sedikit. Hanya saja pertempuran mereka adalah konsep yang sama sekali berbeda dari pertempuran yang dialami, Ye Yuan. Apa yang Ye Yuan alami adalah semua perjuangan hidup dan mati, Tidak membiarkan sedikitpun perasaan lembut. Lawan tidak akan memberi Anda kesempatan sedikitpun. Tapi para Genius Academy paling banyak hanya bertengkar satu sama lain. Sangat sedikit orang yang mengalami pergulatan hidup atau mati semacam itu. Hanya dengan menunggu mereka untuk naik pangkat ke pengadilan dalam dan pergi melaksanakan misi Mereka akan mengalami perjuangan hidup dan mati semacam itu. Tapi meskipun begitu, pengalaman pertempuran para murid pelataran dalam juga tidak mungkin sekaya milik Ye Yuan. Sangat jelas, Jin Yu bukan seorang pria yang hanya tahu cara berkultivasi. Aspek ini sekarang menunjukkan keahliannya sepenuhnya. Terlepas dari apakah itu penghindaran atau menyelesaikan langkahnya dengan ketukan, itu semua menunjukkan pemahamannya tentang pertempuran, tanpa sedikitpun kecerobohan. Lebih penting lagi, ranah dan pemahaman hukumnya semua jauh lebih tinggi daripada milik Ye Yuan. Pedang ini belum menyentuh flat pedang Ye Yuan saat cahaya kemasan muncul di tubuh Ye Yuan. Di udara, Ye Yuan dengan paksa mengubah gerakannya. Inti dari Sundering Stars, gerakan ini, terletak pada kata, Cok. Langkah Jin Yu adalah untuk mematahkan, Cok, Ye Yuan. Oleh karena itu, perubahan langkah Ye Yuan adalah untuk menarik kembali kata, Cincang, ini. Langkah Ye Yuan berubah, memotong ke arah tubuh pedang Jin Yu. Jin Yu tidak memiliki tubuh berdaging kuat Ye Yuan. Dia saat ini di udara, tidak dapat meminjam kekuatan, dan hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya dan bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Mendering. Dua pedang berpotongan. Kedua orang itu tampaknya diserang oleh kekuatan yang luar biasa, masing-masing mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, seseorang mengusir Ye Yuan kembali. Pedang yang bagus. Jin Yu memuji. Ye Yuan tertawa dan berkata, Kamu tidak buruk juga. Lagi. Oke. Lagi. Jin Yu juga gagah. Sosok dua orang bergerak cepat, bertarung bersama sekali lagi. Tatapan Kiyu Sui Seng mengungkapkan ekspresi tertegun yang tak tertandingi. Apa yang dia kaget bukanlah Ye Yuan bisa bertarung untuk hasil seri dengan Jin Yu. Itu, dia tahu bahwa Jin Yu benar-benar kehilangan setengah langkah sekarang. Kiyu Sui Seng mengerti Jin Yu dengan sangat baik dan tahu bahwa orang ini adalah pejuang yang terlahir, pemahamannya terhadap pertempuran sangat tinggi. Dalam pemahaman ranah dan hukum, ia hampir setara dengan Jin Yu. Tapi setiap kali mereka bertarung, Jin Yu selalu bisa memenangkannya. Yang diandalkan adalah nalurinya terhadap pertempuran. Tapi barusan, Jin Yu mengandalkan disparitas pemahaman hukum dan dunia yang kuat ini sebelum bertarung untuk hasil imbang dengan Ye Yuan. Jika kekuatan Ye Yuan dan Jin Yu serupa, tidak, selama Ye Yuan menerobos groto mendalam. Pertukaran ini sebelumnya, Jin Yu pasti akan kalah. He, aku tidak menyangka bahwa Jin Yu juga akan memiliki hari di mana dia mengalahkan orang-orang dengan kekuatan. Dia benar-benar bertemu lawannya hari ini, Kiyu Sui Seng bergumam pada dirinya sendiri. Lawan, tidak mungkin begitu. Ye Yuan belum menggunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, tiba-tiba ada satu orang lagi di sisi Kiyu Sui Seng, bersuara. Bab 1403 yang berani menang saat bertemu di jalan yang sempit. Alis Kiyu Sui Seng berkerut, melihat kedatangan. Kamu adalah sesama murid Ye Yuan, Kiyu Sui Seng bertanya. Kin Sao menganggup dan berkata, musuhnya yang kalah. Kiyu Sui Seng tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Untuk bisa dicocokkan secara merata dengan Jin Yu, yang di depannya ini tidak mungkin adalah pertandingan Ye Yuan tidak peduli apapun yang terjadi. Di depan Jin Yu, tidak ada yang bisa menahan. Selanjutnya, Jin Yu tidak mengerahkan kekuatan penuhnya juga. Kiyu Sui Seng berkata dengan acuh tak acuh. Kin Sao meliriknya dan berkata, pengalaman Anda tidak berhasil pada Ye Yuan. Dia adalah orang yang dilahirkan untuk menciptakan mukjisat. Petik 2. Kiyu Sui Seng tidak bisa menahan tawa dan berkata, Anda memiliki beberapa kegelisahan dari ketakutan imajiner setelah dikalahkan di bawah tangan Ye Yuan, kan? Seniman bela diri tidak boleh kehilangan hati mereka sendiri marsial dao. Petik 2. Kin Sao berkata dengan acuh tak acuh, Anda akan tahu kapan Anda terus menonton. Petik 2. Mendengar berita tentang Ye Yuan melawan pahlawan sendirian, Kin Sao pada awalnya juga kagum. Tetapi segera, dia merasa nyaman. Dia tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan, tidak ada kesempatan yang lebih cocok untuk marah daripada tempat ini. Hanya saja metode Ye Yuan untuk meredam dirinya terlalu berubah-ubah. Bahkan Jin Yu pun tidak berani melakukannya. Orang ini benar-benar gila. Kin Sao juga dianggap mengenal Ye Yuan dengan sangat baik. Saat itu, dia menyetujui pertempuran hidup dan mati tampak sangat ceroboh. Sebenarnya, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Karenanya, dia tahu bahwa kali ini tidak terkecuali juga. Ye Yuan dan Jin Yu, kedua orang itu, mendekonstruksi gerakan ketika melihat mereka, terjerat dalam perjuangan yang sengit, membuat semua orang tercengang. Ye Yuan ini sebenarnya sangat kuat, untuk bisa bertarung untuk hasil imbang dengan Jin Yu. Kapan sosok tangguh seperti itu muncul dari Wumeng Capital City? Kami bahkan tidak tahu. Petik 2. Melompat menjadi menonjol dalam satu pertempuran. Pertempuran ini, terlepas dari apakah menang atau kalah, nama Ye Yuan akan menyebar ke seluruh seratus kota. Petik 2. Di wilayah seratus kota ini, Jin Yu menjadi patokan. Sangat mustahil bagi siapapun untuk mengalahkannya. Kiyu Suiseng juga tidak bisa. Tapi hari ini, Ye Yuan sebenarnya bisa dikunci dalam pertempuran dengannya. Hanya saja mereka tidak tahu, Jin Yu saat ini sama dengan Henning, sebenarnya tertekan sampai ekstrim. Sepertinya mereka berdua hampir setara, baik dapat melakukan apapun untuk yang lain. Pada kenyataannya, ketika dia bertukar langkah dengan Ye Yuan, itu benar-benar mengandalkan serba melampaui ranah dan hukum yang dia hampir tidak bisa mengatur untuk bertarung untuk hasil imbang. Semakin banyak Jin Yu berkelahi, semakin dia khawatir. Dia sudah lama melihat melalui bahwa seni pedang Ye Yuan hanya satu bergerak bola balik. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, itu semua adalah kata, Cincang. Pedang adalah raja seratus senjata, dengan segudang variasi. Orang yang menggunakan pedang sebagian besar juga akan mengejar batas variasi, menggunakannya untuk menaklukkan musuh dan menang. Tapi Ye Yuan bertindak dengan cara yang berlawanan secara diam-diam, dengan paksa mengubah pedang menjadi helikopter, hanya tahu cop-cop-cop. Tapi Jin Yu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ye Yuan sudah menggunakan kata, Cincang, ke dunia Transcendent. Selain itu, tidak tahu mengapa, Jin Yu terus merasa bahwa esensi surgawi yang mengalir keluar dari langkah Ye Yuan adalah agung dan tak terbatas, dengan perasaan tidak mampu diatasi dengan kekuatan. Esensi surgawinya tampaknya adalah perahu kecil di lautan di depan Ye Yuan, dia mungkin terbalik kapan saja. Oleh karena itu, sama seperti satu gerakan, dia harus menggunakan esensi surgawi jauh lebih banyak daripada Ye Yuan sebelum dia hampir tidak bisa berhasil menekan Ye Yuan. Perasaan semacam ini, dia belum pernah mengalami itu sebelumnya. Semua dalam semua, jelas kekuatannya jauh lebih besar daripada milik Ye Yuan. Namun, dia tidak bisa mendapatkan sedikitpun keuntungan. Perasaan semacam ini membuatnya depresi hingga ingin muntah darah. Dalam sekejap, kedua orang itu berjuang demi seribu gerakan. Kau mendekonstruksi gerakanku, aku mendekonstruksi gerakanmu, memotong sebagian besar puncak bukit. Tidak bisa melanjutkan seperti ini lagi. Esensi surgawi Ye Yuan tidak terbatas, seolah-olah laut yang tak terbatas, tidak dapat melihat sedikitpun mengering. Tidak heran dia mengatakan bahwa tidak perlu istirahat lebih awal. Lanjutkan pengeluaran seperti ini, yang pertama jatuh pasti adalah aku. Jin Yu sedang mempertimbangkan ini dalam benaknya saat dia bertarung. Jika orang luar tahu pikirannya, mereka pasti akan mendapat kejutan besar. Setengah langkah Heaven Glimpse Realm pembangkit tenaga listrik benar-benar kalah dari groto mendalam tahap akhir dalam esensi surgawi. Ini terlalu tidak masuk akal. Mendering. Jin Yu dengan sengaja membuka cacat dan ditebas oleh pedang Ye Yuan, tubuhnya terbang mundur. Tubuh Jin Yu tergantung di udara, tanpa ada tempat untuk meminjam kekuatan. Bagaimana bisa Ye Yuan melepaskan kesempatan seperti itu? Dia menindak lanjuti dengan Sundering Stars sekali lagi. Melihat adegan ini, sedikit senyum melintas di sudut mulut Kiyu Sui Seng dan dia berkata kepada Kiyu Sui Seng, Ye Yuan kalah. Kiyu Sui Seng tersenyum dan berkata, Ye Yuan memang sangat kuat. Tapi langkah ini, Roa Ming Ki kembali ke usus, aku tidak dapat memecahkannya apapun yang terjadi. Di bawah keadaan semacam ini, bahkan lebih mustahil bagi Ye Yuan untuk menyelesaikannya. Petik 2 Ye Yuan saat ini berada di tengah pengejaran ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Aura yang sangat berbahaya memukulnya langsung. Tubuh Jin Yu menggambar busur sempurna di udara, pedang panjangnya menyapu tanah, tubuhnya terbang sekali lagi. Serangkaian tindakan ini dilakukan dalam satu napas. Seluruh orang Jin Yu tampaknya berubah menjadi pedang tajam, menyerbu ke arah Ye Yuan. Roa Ming Ki kembali ke perut. Ekspresi Ye Yuan berubah, menemukan bahwa Jin Yu benar-benar mencapai serentak manusia dan pedang. Langkah ini, Roa Ming Ki returning to Bowels, memiliki momentum mengesankan yang gigih, tidak berhenti tanpa melihat darah. Di bawah pedang ini, semuanya dikalahkan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari orang nomor satu kota seratus ini. Ini Roa Ming Ki, kembali ke perut. Ye Yuan pasti akan kalah tanpa keraguan. Petik 2. Langkah ini, Roa Ming Ki kembali ke usus. Untuk bisa memaksa Jin Yu menggunakan Roa Ming Ki kembali ke usus, Ye Yuan bisa cukup bangga. Di bawah situasi di mana semua orang berpikir itu tidak mungkin, Jin Yu menggunakan kartu asnya di dalam lubang, Roa Ming Ki kembali ke usang. Ye Yuan sudah tidak punya ruang untuk bermanuver. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah menghancurkan Leontine Batu Giyok. Tapi saat itu, wajah semua orang berubah sekali lagi. Dia, apa yang dia coba lakukan? Dari harapan setiap orang, di bawah situasi di mana inisiatif sudah hilang, Ye Yuan tidak mundur, tapi dia malah maju. Setiap fraksi yang dia maju, aura Ye Yuan akan menjadi fraksi yang lebih kuat. Bintang Sundering. Pedang pembasmi jahat di tangan Ye Yuan tidak lamban sedikitpun, masih menebas dengan kemauan yang gigih. Kedua pedang belum berpotongan ketika dua gelombang aura luar biasa bertabrakan bersama, mengaduk esensi surgawi sekitarnya menjadi pergolakan. Satu mendesak maju dengan kemauan gigi, satu memiliki momentum yang luar biasa mengesankan. Itu benar-benar pertemuan di jalan sempit. Ledakan. Dua gelombang peningkatan kekekuatan ekstrim dari hukum bertabrakan secara hebat. Gelombang udara mengguncang hingga semua orang tidak bisa membuka mata. Dua sosok masing-masing terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Membanting. Membanting. Kedua orang itu jatuh ke tanah, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Semua orang menahan nafas, tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan ini. Kiyu Sui Seng menarik nafas dingin. Dia tidak berharap bahwa dalam keadaan seperti itu, Ye Yuan masih bisa melepaskan serangan balik yang mendominasi itu. Tidak hanya kekuatan Ye Yuan yang kuat, tapi pertarungannya juga keras dan tak kenal takut. Huh. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan merangkak keluar dari dalam lubang yang dalam, berdarah di seluruh tubuhnya, auranya kacau, terlihat sangat menyedihkan. Kinsao melirik Kiyu Sui Seng dan berkata, saya ingin tahu apakah setelah hari ini, Anda masih memiliki keberanian untuk bertarung dengan Ye Yuan atau tidak. Bab 1404 Min Se. Kiyu Sui Seng membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Jin Yu masih dikalahkan oleh Ye Yuan dalam situasi di mana ia memiliki inisiatif. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan roaming Ki Jin Yu kembali ke Bowels, apalagi berbicara tentang berurusan dengan Ye Yuan. Kiyu Sui Seng adalah putra surga yang bangga. Terlepas dari Jin Yu, dia tidak menganggap penting siapapun di tanah seratus kota. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Ye Yuan lagi. Bertemu di jalan yang sempit, yang berani menang. Di bawah situasi seperti itu barusan, siapapun mungkin akan mempertimbangkan bagaimana melindungi diri mereka pada saat pertama. Setidaknya, akan ada sedikit keraguan. Tapi Ye Yuan tidak ragu sama sekali, memotong dengan pedang begitu saja. Pada saat ini, Kiyu Sui Seng tanpa sadar mengingat kata-kata Kin Sao sebelumnya. Dia adalah orang yang dilahirkan untuk menciptakan keajaiban. Dia sebelumnya masih sangat meremehkan kata-kata Kin Sao. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa Kin Sao tidak melebih-lebihkan sedikitpun. Ambil kesempatan saat dia sakit dan ambil nyawanya. Bunuh orang ini, cincin penyimpanan padanya akan menjadi milik kita. Petik 2. Di kerumunan, tidak ada ide yang tiba-tiba berteriak, mengejutkan semua orang sekaligus. Dua pertempuran hebat berturut-turut, seribu orang sudah berkumpul di sekitarnya. Dengan raungan ini, segera, ada beberapa orang yang berniat memancing di perairan yang bermasalah. Untuk beberapa waktu, sekelompok besar orang mengelilingi Ye Yuan. Bukan hanya dia, bahkan ada beberapa orang yang bergegas menuju Jin Yu. Banyak hal tak tahu malu. Kalian juga cocok untuk bergerak melawan Jin Yu. Petik 2. Kiyu Sui Seng mendengus dingin, sosoknya melesat seperti kilat. Wajah Qin Sau jatuh juga, melaju ke arah Ye Yuan. Menghadapi siswa seperti air jernih bergegas, Ye Yuan hanya tertawa dingin. Pergelangan tangannya bergetar, pedang pembasmi jahat menyerang sekali lagi. Meskipun kondisinya saat ini tidak terlalu baik, itu juga relatif terhadap Jin Yu, ahli seperti ini. Teknik tubuh berdaging yang dipupuk Ye Yuan adalah seni kura-kura hitam kura-kura harta karun hitam. Meskipun metode kultivasi ini tidak dihitung sebagai beberapa keterampilan surgawi yang tak tertandingi di dunia heaven span, kekuatan dari kekuatan pertahanannya sama sekali tidak sebanding dengan metode kultivasi rata-rata. Bakat Black Tortoise Clan adalah bahwa kekuatan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Metode budidaya yang mereka tanam secara alami juga tidak terlalu buruk. Baca lebih lanjut di L.I.S. Novel. Meskipun pukulan barusan itu berat, itu tidak sampai membuat Ye Yuan kehilangan kekuatan tempurnya. Berhadapan dengan sampah-sampah ini, dia masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Desir. Ye Yuan melambaikan tangannya dan memotong. Kekuatan yang kuat membuat wajah-wajah segelintir orang yang bertemu itu sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak mengharapkannya. Ye Yuan sudah terluka sampai seperti ini, dia benar-benar masih bisa melepaskan serangan sekencang dan ganas itu. Terperangkap lengah, orang yang berada di depan itu bahkan tidak bisa menghancurkan liontin batu giok dan dibasmi oleh Ye Yuan. Beberapa orang di belakang tidak punya waktu untuk berlari sama sekali dan hanya punya waktu untuk menghancurkan liontin batu giok, membawa kembali ke altar. Tidak perlu takut, dia sudah panah pada akhir penerbangannya, sengaja menggunakan pedang ini untuk menakuti orang. Bunuh dia, di kerumunan, tidak ada ide yang berteriak keras lagi. Banjir orang-orang yang awalnya berhenti sedikit karena pedang ini menerkam Ye Yuan sekali lagi. Sudut mulut Ye Yuan mencibir dingin, tidak menganggap ini serius sama sekali. Satu datang, dia akan membunuh satu. Dua datang, dia akan membunuh sepasang. Orang-orang ini semua menyimpan harapan untuk beruntung, berpikir bahwa Ye Yuan sudah berada di ujung utangnya. Bagaimana mereka bisa tahu teror metode kultivasi Ye Yuan? Konsumsi sedikit ini tidak ada artinya baginya sama sekali. Bahkan jika esensi surgawinya sudah tidak memiliki banyak yang tersisa, waktu yang bertahan masih akan melebihi semua harapan mereka. Ye Yuan mengayunkan pedangnya terus-menerus, menuai kehidupan para murid pengadilan luar ini tanpa kendali. Tapi di tengah orang banyak, tatapan seperti ular beludak mengawasi Ye Yuan dekat. Kekuatan kerajaannya tidak berbeda dari yang lain. Tampak sangat biasa di tengah kerumunan. Tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia datang ke punggung Ye Yuan bersama dengan kerumunan. Setelah itu, dia dengan berani menyerang. Hati Qin Zhao tiba-tiba bergerak, melihat sosok yang akrab, tatapannya mengungkapkan ekspresi takjub. Ye Yuan, hati-hati di belakang. Qin Zhao berteriak. Tetapi tepat pada saat ini, aura yang kuat tiba dengan lolongan. Qin Yuanlong, kamu berani. Sosok ini tak lain adalah tunder kri yang datang dari jauh. Ketika dia mendengar berita tentang Ye Yuan menantang semua pahlawan, dia tahu bahwa Qin Yuanlong pasti datang ke sini. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat adegan Qin Yuanlong menyelinap ke kerumunan dan menyergap Ye Yuan ketika dia baru saja tiba. Tanpa ragu, Ye Yuan adalah siswa Akademi Wu Meng dengan potensi terbesar. Bahkan sudah melampaui Qin Tian. Sebelum berangkat, Wen Yi yang secara khusus diperintahkan untuk terus mengawasi Qin Yuanlong dan tidak membiarkannya berurusan dengan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini masih lolos. Sebuah pembangkit tenaga dewa asal menyergap alam besar yang mendalam groto Ye Yuan, ini sudah tidak memiliki ketegangan. Qin Yuanlong berbaur dengan orang banyak dan terlalu dekat dengan Ye Yuan. Dia tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menghancurkan Liontin Giyok sama sekali. Sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Qin Yuanlong. Akhirnya bisa membunuh Ye Yuan. Fang ini yang membuat keluarga Qin benar-benar kehilangan muka akhirnya bisa pergi dan mati. Sayang sekali Ye Yuan membelakanginya saat ini. Dia tidak bisa melihat senyum mengejek di wajah Ye Yuan. Ledakan. Qin Yuanlong hanya merasakan buram di depan matanya. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Telapak tangannya langsung menabrak udara tipis, mendarat di siswa yang berlawanan dengan Ye Yuan. Seberapa kuat telapak dari pembangkit tenaga dewa asal. Siswa-siswa itu secara langsung memiliki segerombolan besar yang dimusnahkan oleh Qin Yuanlong yang tidak sadar. Semua orang tercengang. Kemana Ye Yuan pergi? Kulit kepala Qin Yuanlong meledak. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah mengabaikan hal yang sangat penting. Bukan hanya dia, semua orang mengabaikannya. Ye Yuan tahu penerbangan manuver pedang. Guru Qin, apakah Anda sangat kecewa? Kalian semua juga terlalu ceroboh, untuk benar-benar lupa bahwa aku tahu penerbangan manuver pedang. Di udara, Ye Yuan menatap Qin Yuanlong dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Wajah Qin Yuanlong marah, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh dengan niat membunuh. Intel yang begitu penting benar-benar diabaikan oleh mereka. Tidak, itu sebenarnya bahwa Ye Yuan sengaja membimbing mereka untuk mengabaikannya. Sejak setelah pertempuran dengan Qin Shao, Ye Yuan tidak pernah menampilkan kemampuan penerbangan manuver pedang di depan orang-orang lagi. Dalam sekejap, enam hingga tujuh tahun berlalu, Ye Yuan selalu bertarung dengan orang-orang di tanah dan tidak pernah menunjukkan kemampuan ini. Karena ini, semua orang mengabaikan fakta ini. Bagaimanapun, tidak dapat terbang saat berada di bawah Realm Divine Lord adalah akal sehat Heaven Spun World. Pola pikir semacam ini sudah mengakar dalam pemikiran orang, sangat sulit diberantas. Tujuh tahun yang lalu, penerbangan Ye Yuan yang menakjubkan memang mengejutkan semua orang. Tapi kemudian, bintang sundering Ye Yuan bahkan lebih eye-catching bahwa penerbangan manuver pedang. Penerbangan manuver pedang. Ye Yuan benar-benar tahu penerbangan manuver pedang. Ya Dewa, seberapa mengerikankah orang ini? Petik 2 Orang ini menyembunyikannya terlalu dalam. Dengan langkah ini, dia sudah mapan di posisi yang tak terkalahkan. Petik 2 Aku tidak mengharapkannya, benar-benar tidak mengharapkannya. Negeri jenius nomor satu seratus kota sebenarnya mengubah pemilik seperti ini. Petik 2 Lalat menakjubkan Ye Yuan membangkitkan keterkejutan semua orang sekali lagi. Lupakan tentang tanah seratus kota, bahkan tanah seribu kota, tanah sepuluh ribu kota, mungkin tidak menghasilkan jenius yang mampu memahami penerbangan manuver pedang juga. Tapi Ye Yuan melakukannya. Kin Yuan long, Anda mengabaikan status Anda dan berusaha untuk membunuh murid akademi. Hal ini, saya pasti akan memberi tahu Tuan Kota, yang mulia. Anda, besiaplah untuk perhitungan. Petik 2 Raungan marah tunder kri terdengar pada saat ini. Bab 1405 Pemanenan Ekspresi Kin Yuan long berubah beberapa kali. Dia secara alami tahu konsekuensi dari masalah ini. Tapi Kin Nantian sudah lama membenci Ye Yuan sampai habis. Perjalanan ini, harga yang dikeluarkan untuk membunuh Ye Yuan tidaklah kecil. Kembali dengan tangan kosong, dia tidak punya cara untuk memberikan akun kepada Kin Nantian. Huh. Kin ini telah lama menemukan pang ini tidak enak dipandang, jadi bagaimana jika membunuhnya. Mulai hari ini, saya, Kin Yuan long, meninggalkan kota ibu Wu Meng dan membelakangi keluarga Kin. Pamitan. Selesai berbicara, Kin Yuan long berbalik kanan dan kiri. Ekspresi tunder kri berubah, tidak berharap bahwa Kin Yuan long sebenarnya sangat menentukan. Huh, ingin pergi, bagaimana bisa semudah itu? Karena Anda telah berpaling dari keluarga Kin, menyergap murid Akademi Wu Meng saya dan mengganggu percobaan peleburan kota 100, Anda layak mendapat hukuman mati. Petik 2 Tunder kri mendengus dingin, sosoknya bergerak cepat, menyerbu ke arah Kin Yuan long. Kin Yuan long tidak berpikir bahwa tunder kri sebenarnya sangat tak kenal lelah, melaju kencang kekejauhan dengan berlari. Dua orang, satu dikejar, satu melarikan diri, menghilang di garis pandang semua orang dengan sangat cepat. Serangkaian perubahan tak terduga ini terlalu cepat, membuat semua orang lengah. Di sudut tersembunyi, Kin Tian menggertakan giginya dengan kebencian saat dia menyaksikan adegan ini, ekspresinya jelek hingga ekstrim. Gagal lagi. Mungkinkah orang ini tidak bisa dibunuh? Mengapa skema keluarga Kin teliti dan bahkan mengirim ahli asal dewa-dewa, dan masih tidak bisa membunuhnya? Jelas hanya seorang pemula rilem groto, jadi mengapa dia tidak bisa dibunuh? Tidak hanya dia tidak bisa terbunuh, keluarga Kin bahkan kehilangan murid silsilah langsung dan guru akademi asal dewa-dewa. Harga ini terlalu berat. Kakak Kin Tian, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kin Zheng. Ayo pergi. Kin Tian menggertakan giginya dengan kebencian dan berkata. Dia tahu bahwa dalam percobaan peleburan seratus kota, mereka sudah tidak memiliki peluang sama sekali. Pertandingan ini pada akhirnya masih benar-benar mis. Ye Yuan manuver pedang dan perlahan-lahan mendarat, berkata dengan senyum ringan, kalian, kalian masing-masing, bisa melupakan tentang berlari. Petik 2. Suara mendesing. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, langsung menyapu pedang, menebang kelompok besar. Bagaimana mungkin para siswa yang memiliki desain pada dirinya sebelumnya masih berani tinggal? Masing-masing tersebar seperti burung dan binatang liar. Ye Yuan meretas dan membunuh, langsung membasmi beberapa lusin orang. Sisanya semua berlari. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai membersihkan medan perang, mengumpulkan cincin penyimpanan yang tertinggal. Pertempuran ini, panennya melimpah. Baca bab-bab terbaru di L. East Novel. Cincin penyimpanan di tangannya sudah lebih dari 500 total. Apa yang lebih membebaskan baginya adalah bahwa Qin Yuanlong orang ini menarik diri dari keluarga Qin sendiri. Itu juga dianggap telah membuat keluarga Qin kehilangan seorang jenderal. Qin Yuanlong ini berpikir bahwa dia bersembunyi dengan sangat baik. Sebenarnya, setiap gerakan dan tindakannya semuanya di bawah pengawasan dasles. Ketika dia menyergap, Ye Yuan telah lama membuat persiapan untuk penerbangan manuver pedang. Kecepatan penerbangan manuver pedang sangat cepat. Menghindari serangan menyelinap Qin Yuanlong dalam situasi di mana dia disiapkan bukanlah apa-apa. Sementara pada saat ini, Jin Yu terlatih-tatih di depan Ye Yuan dengan bantuan Qi Yu Sui Seng. Dia mengambil cincin penyimpanannya sendiri, memberikannya kepada Ye Yuan, dan berkata, Aku kalah. Ini milikmu. Ye Yuan tersenyum dan menerima cincin penyimpanan. Ini adalah rampasan perangnya, dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Aku benar-benar tidak berharap bahwa ibu kota Wumeng benar-benar menghasilkan seorang jenius seperti kamu. Saya dikalahkan dengan sangat meyakinkan. Jin Yu menghela nafas dengan kagum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu sangat kuat juga. Tetapi meskipun hukum Anda kuat, itu masih sedikit lemah dalam hal pemanfaatan. Diberi waktu, Anda pasti akan menjadi pemuasa absolut suatu wilayah. Petik 2 Jika itu sebelumnya, Ye Yuan mengatakan kata-kata ini di depan Jin Yu pasti akan dianggap gila oleh orang-orang. Tapi sekarang, tidak ada yang akan merasa kasar, bahkan Qi Sui Seng tidak merasakannya juga. Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk memberi kuliah pada Jin Yu seperti ini. Pedang lapis pertama Ye Yuan SWOT belum mencapai penyelesaian besar, tapi dia bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Itu karena penerapan hukum pedang Dao telah mencapai dunia Transcendent. Dalam aspek ini, Jin Yu tidak hanya sedikit lebih buruk darinya. Ye Yuan memahami pedang di makam pedang, apa yang dia pahami bukan hanya hukum pedang Dao, dia bahkan memahami cerita di balik hukum. Di dalam SWOT TUM, masing-masing pedang memiliki kisahnya. Justru karena itulah agar Ye Yuan bisa menciptakan Sundering Stars, teknik bela diri yang kuat. Sundering Stars adalah teknik bela diri yang dipahami Ye Yuan yang memaksimalkan kekuatan hukum SWOT Dao. Tingkat kekuatannya hanya bisa dibayangkan. Jin Yu menggenggam tangannya dan berkata, Sudah, pertempuran hari ini, Jin ini memperluas cakrawala dan mendapatkan banyak keuntungan. Terutama gerakan pedang terakhir, itu mungkin akan memiliki dampak luar biasa pada hidupku. Petik 2 Pedang terakhir Ye Yuan benar-benar pedang yang membakar dunia. Pedang ini, apa yang ditampilkan bukan hanya teknik bela diri, tetapi manifestasi kekuatan serba kehendak Marsial Dao Ye Yuan, pemanfaatan hukum, ketebalan esensi surgawi, dan sebagainya. Daripada mengatakan Ye Yuan menang dengan Sundering Stars, lebih baik mengatakan bahwa Ye Yuan menang dengan tekad untuk benar-benar menang. Jika itu orang lain, bahkan jika kekuatan mereka identik dengan milik Ye Yuan, mereka benar-benar tidak bisa mencapai langkah itu juga. Kata-kata Jin Yu tidak memiliki niat untuk menyanjung. Pedang terakhir Ye Yuan hampir menumbangkan pemahamannya terhadap Marsial Dao. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Orang-orang itu sudah melarikan diri, jadi aku harus pergi memburu mereka. Ada beberapa cincin penyimpanan di tangan mereka. Saya harus pergi dan mengambilnya. Pamitan. Jin Yu dan Kiyu Sui Seng, kedua orang itu, menggenggam tangan mereka dan berkata, Perpisahan. Suosh, suosh. Ye Yuan dengan santai membuang seratus cincin penyimpanan dan langsung terbang ke Kinsao. Terima kasih, saudaraku. Tindakan Kinsao mendarat di pandangannya. Meskipun orang ini lahir di keluarga Kin, dia benar-benar berbeda dari kepribadian orang-orang keluarga Kin untuk membalas dendam atas keluhan terkecil. Dia dikalahkan di tangannya. Situasi seperti itu barusan, dia masih bersuara untuk memperingatkan, itu benar-benar tidak mudah. Cincin penyimpanan ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Ye Yuan tidak memberikan Kinsao kesempatan untuk berbicara, langsung mengarahkan pedang dan terbang menjauh. Menonton profil Ye Yuan menghilang ke Cakrawala, Kiyu Sui Seng berkata sambil menghela nafas, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Setelah diprovokasi, seseorang mungkin akan mengalami mimpi buruk setiap hari. Petik 2 Jin Yu menganggupkan kepalanya dan berkata, membalas keluhan ketika ada keluhan, membalas permusuhan ketika ada permusuhan, membalas kebaikan ketika ada kebaikan, bertindak sesuai dengan sifatnya, bertindak sesuai dengan sifatnya, tidak melanggar kesadarannya. Ini adalah Dao of Might. Ye Yuan ini, ibu kota Wumeng yang sangat sedikit mungkin tidak bisa menjebaknya. Petik 2 Kiyu Sui Seng datang di depan Kinsao dan berkata dengan tangan tergenggam, Saudaraku, permintaan maaf. Sebelumnya, kata-kata saya tersinggung, tolong jangan tersinggung. Petik 2 Kinsao berkata dengan dingin, tidak ada salahnya. Kekuatan orang ini terlalu membingungkan. Tidak benar-benar bertukar pukulan dengannya, kamu selamanya tidak akan tahu seberapa kuat dia. Petik 2 Kiyu Sui Seng diam-diam menganggup, sangat mengakui kata-kata Kinsao juga. Percobaan peleburan kota 100 ditetapkan sebagai satu tahun. Sisa waktu, semua murid luar pengadilan tenggelam dalam mimpi buruk. Iblis yang mengendarai angin dan menunggang pedang mungkin muncul di samping mereka kapan saja, menuai hidup mereka. Mereka semua tahu kehebatan Ye Yuan. Pada awalnya, mereka semua menemukan tempat dan bersembunyi, tidak berani keluar. Tapi kemudian, mereka merasa kecewa bahwa tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, Ye Yuan selalu dapat menemukan lokasi mereka dengan akurat. Oleh karena itu, pembantaian terjadi di wilayah pengadilan luar. Kemudian, orang-orang itu dengan serius tidak bisa hidup di wilayah pengadilan luar dan hanya bisa melarikan diri ke wilayah pengadilan dalam satu demi satu. Namun, Ye Yuan naik pedang untuk mengalir. Bahkan ketika murid-murid pengadilan dalam melihat dia, mereka tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Tentu saja, ada juga mereka yang beruntung, menemukan saudara dan saudari senior mereka, sebelum nyaris tidak berhasil menyelamatkan hidup mereka. Dalam sekejap, waktu satu tahun sudah habis. Percobaan peleburan kota seratus sudah mendekati akhir. Bab 1406 Percobaan ke pemilikan Pil Define Bintang 4. Di altar plaza, satu demi satu tokoh sedang diangkut kembali. Selama uji coba sebelumnya, semakin lambat, semakin sedikit orang yang dikirim kembali. Tapi kali ini, masih ada orang yang diangkut tanpa henti. Kamu masih bertemu dengan bintang jahat pada akhirnya. Bukan begitu. Tidak tahu metode apa yang digunakan pria itu, aku jelas sudah bersembunyi dengan sangat diam-diam, tetapi masih ditemukan olehnya. Petik 2 Saya juga, bintang jahat ini terlalu dendam. Saya sangat jauh darinya saat itu. Tidak ada kesempatan untuk bergerak sama sekali dan dia masih tidak membiarkan saya pergi. Petik 2 Kamu tidak tahu itu. Kemudian, selama semua orang melihatnya, mereka langsung menghancurkan liontin batu biok. Bintang jahat ini terbunuh di pandangan, benar-benar tidak masuk akal. Petik 2 Seorang murid luar pengadilan baru saja diangkut kembali, jadi dia mulai mengobrol dengan sesama muridnya yang dihabisi oleh Ye Yuan sebelumnya. Setelah menyebut-nyebut Ye Yuan, masing-masing wajah mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat tertekan. Di seluruh plaza, beberapa ribu siswa yang ambil bagian dalam persidangan hampir semuanya berbicara tentang Ye Yuan. Percobaan peleburan kota seratus kali ini, Ye Yuan sendiri bersinar dalam sorotan. Hampir setiap orang hidup dalam bayangannya. Pada saat ini, gambar virtual turun dari langit, justru Suan Ling. Tatapan Suan Ling menyapu sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, waktunya telah tiba. Semuanya kembali. Petik 2 Selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dengan megah. Semua altar berkedip dengan cahaya, memanggil semua orang yang tersisa kembali. Ye Yuan hanya merasakan buram di depan matanya dan kembali ke altar sekali lagi. Bagaimana, Ye Yuan, Anda tidak akan benar-benar menghabisi semua orang, bukan? Fatih kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Ye Yuan menantang semua orang, dia mendudukan Little Fatih di tempat tersembunyi. Dia tahu bahwa keluarga Kin pasti akan menargetkannya. Jika dia membawa Little Fatih di sisinya, itu pasti akan sangat berbahaya. Sekarang, persidangan berakhir. Little Fatih kembali bersama Ye Yuan dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Junior Apprentice Brotersie, hubungan Anda paling dekat dengan Junior Apprentice Brotersie. Anda sebenarnya tidak tahu rekornya yang menggemparkan bumi. Siswa dalam pengadilan Awu Meng mengolok-oloknya. Little Fatih menatap Ye Yuan dengan terkejut dan berkata, Kakamu, benar-benar melakukannya. Siswa pengadilan dalam itu tertawa dan berkata, lebih dari sekadar melakukannya. Ye Yuan menantang 15 orang pengadilan luar Zuo Siang Ibu Kota dengan pedangnya sendiri, benar-benar memusnahkan pihak lain. Kemudian, dalam keadaan di mana dia tidak beristirahat, dia mengalahkan orang nomor satu di seratus kota, Jin Yu. Setelah itu, dalam keadaan di mana dia terluka parah, dia membunuh sampai semua orang membuang helm dan baju besi mereka, berlari dengan liar di semua tempat. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia dengan sengaja mengangkat suaranya. Di sebelah mereka adalah siswa Zuo Siang Capital City. Mendengar kata-kata ini, masing-masing dari mereka mengalami depresi sampai mereka ingin muntah darah. Ketika murid-murid kota Wu Meng mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kali ini, mereka benar-benar berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Pengadilan seratus kota Peleburan berlangsung setiap 300 tahun sekali. Setiap kali, Wu Meng ibu kota ditargetkan oleh ibu kota Zuo Siang, kehilangan sangat tragis. Tapi kali ini, Ye Yuan sendiri memenangkan kembali beberapa tanah, langsung mencukur mereka botak. Bagaimana ini tidak membuat mereka merasa hebat. Tetapi pada saat ini, lemak kecil melompat sekaligus, menunjuk Ye Yuan, dan berkata dengan marah, kamu benar-benar terlalu berbahaya. Saya mengatakan bahwa saya ingin pergi bersama dengan Anda, tetapi Anda baru saja menolak. Pemandangan yang spektakuler, Lord Fatih, aku, benar-benar melewatkannya. Mengendus. Fatih kecil memiliki tampilan yang sedih. Jelas, dia sangat menyesali melewatkan kesempatan sebesar ini. Jika kamu pergi, kamu mungkin sudah menjadi mayat. Suara Lin Siu tiba-tiba terdengar di belakang Little Fatih, membuatnya melompat ketakutan. Siu, kakak magang senior, dari mana? Ini berasal, Little Fatih berkata dengan bingung. Lin Siu menghela nafas dan secara singkat menceritakan insiden Kin Yuan Long menyelinap menyerang Ye Yuan. Oh, orang-orang keluarga Kin memang masih sangat tak tahu malu. Untuk benar-benar melakukan hal yang tak tahu malu. Melakukan hal semacam ini dalam percobaan peleburan seratus kota, mereka benar-benar kehilangan muka. Semua orang mengatakan untuk tidak mencuci linen kotor Anda di depan umum, tetapi mereka bagus, langsung membuatnya dikenal di seluruh seratus ibu kota. Setelah Little Fatih selesai mendengarkan, dia meludah dengan marah. Ye Yuan tidak berbalik dan dia bisa merasakan bahwa ada beberapa tatapan pembunuhan di belakang. Lemak kecil jelas melihatnya juga. Dengan mata melotot, dia berkata dengan jijik, Apa? Apakah hal semacam ini yang akan meninggalkan Bau selama seribu tahun dan masih tidak membiarkan orang mengatakannya? Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan gigit saya. Petik 2 Tatapan Kintian menajam dan dia berkata dengan suara dingin, Sialan, aku ingat kamu. Yo, mengancam Tuan Fatih. Apakah Lord Fatih tumbuh ketakutan? Xie Jingyi berkata tanpa menunjukkan kelemahan sedikitpun. Di sampingnya, Alice Lin Siu berkerut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kintian, Anda tutup mulut untuk saya. Hal ini tidak akan berakhir karena kematian Kinyuan Long. Keluarga Kinyu Anda harus memberi akademi akun. Di samping, Tunder Kri berkata dengan suara serius. Setelah hari itu, Tunder Kri mengejar Kinyuan Long selama dua bulan, akhirnya mengeksekusi dia di bawah telapak tangannya. Meskipun Kinyuan Long memikul semua kesalahan pada hari itu, bahkan seorang idiot tahu bahwa masalah ini tidak bisa lepas dari keluarga Kinyu. Wajah Kintian jatuh dan dia mengendalikan emosinya dan berkata, Guru Tunder Kri, karena Kinyuan Long telah memunggungi keluarga Kinyu, apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Kinyu saya. Bukankah itu agak bias bagimu untuk melakukannya? Petik 2 Tunder Kri tersenyum dingin dan berkata, heh, bagaimana masalah ini akan diatur, itu adalah tuan kota, bisnis yang mulia. Tapi kejadian di sini, aku akan melaporkannya dengan jujur. Petik 2 Kintian tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan hanya bisa berhenti berbicara. Jelas, tindakan Kinyuan Long sudah benar-benar membuat marah guru ini. Pada saat ini, suara Xuan Ling terdengar sekali lagi, berkata perlahan, baiklah, percobaan peleburan seratus kota kali ini berakhir di sini. Sekarang, saya akan memeriksa cincin penyimpanan Anda dan mendistribusikan hadiah untuk uji coba ini. Petik 2 Saat berbicara, tatapan Xuan Ling benar-benar menatap ke sisi Ye Yuan, tidak ada yang tahu apakah itu secara sadar atau tidak sadar. Tidak melihat dia mengambil tindakan apapun, semua cincin penyimpanan terlepas dari tubuh siswa sendiri, terbang di depan Xuan Ling. Dengan hanya pandangan sekilas, Xuan Ling selesai memeriksa semua cincin penyimpanan dan berseru, tempat pertama murid-murid pengadilan dalam, Bi Tianzu dari kota Yongdang, memperoleh total 621 batang obat roh tier 2. Itu memang Bi Tianzu, ibu kota Yongdang terlalu kuat. Pengadilan dalam memiliki Bi Tianzu, pengadilan luar memiliki Jin Yu. Kedua orang ini adalah eksistensi yang tak tertandingi. Petik 2. He, itu di masa lalu. Bukankah Ye Yuan muncul kali ini? Jin Yu sudah kalah darinya. Petik 2. Tidak tahu berapa banyak obat semangat tier 1 yang Ye Yuan dapatkan pada akhirnya. Lima batang obat roh tier 1 dapat mengimbangi satu tangkai obat roh tier 2. Bertanya-tanya siapakah pil surgawi bintang 4 kali ini? Petik 2. Haruskah ibu kota Yongdang tetap, kan? Tidak peduli seberapa tangguhnya Ye Yuan, itu juga hanya satu orang. Ibu kota Yongdang memiliki lebih banyak orang daripada hanya Bi Tianzu. Meskipun Jin Yu dikalahkan, jumlah total obat roh tier 2 murid dalam pengadilan juga cukup banyak. Petik 2. Setelah Xuanling mengumumkan hasil Bi Tianzu, itu segera membangkitkan gelombang spekulasi. Sebenarnya, tempat pertama pengadilan dalam dan tempat pengadilan pertama tidak memiliki ketegangan. Satu-satunya ketegangan adalah kepemilikan pil surgawi 4 bintang ini. Dari seginilai, lima batang obat roh tier 1 secara alami tidak dapat dibandingkan dengan satu batang obat roh tier 2. Namun dalam uji coba peleburan ini, kesulitan untuk mendapatkan obat semangat tier 1 tidak terlalu berbeda dengan obat semangat tier 2. 5 banding 1, rasio ini adalah apa yang masih bisa diterima semua orang. Pada saat ini, Xuanling melanjutkan, mengatakan, ibu kota Yongdang mendapatkan 2126 batang obat roh tier 2 pada akhirnya. 1000 batang obat roh tier 1. Petik 2. Bab 1407 Sikap Tuan Kota Ini memang masih yayasan ibu kota Yongdang yang dalam. Kekuatan mereka bukan hanya karena Bityanzu saja, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan menjadi kuat. Petik 2. Untuk lumeng ibu kota ingin-ingin melampaui mereka, kesulitannya kemungkinan cukup tinggi. Petik 2. Tidak tahu berapa banyak orang yang membunuh Yeyuan, dan berapa banyak obat semangat yang ada di tangannya. Petik 2. Semua orang sangat ingin tahu tentang berapa banyak obat roh yang dimiliki Yeyuan. Menurut rasio 5 banding 1, Yeyuan harus mencapai setidaknya 10.000 batang obat roh dan diatasnya untuk memiliki kemungkinan menang. Angka ini tidak terbayangkan dalam percobaan peleburan 100 kota yang lalu. Setelah Yeyuan mendapatkan cincin penyimpanan, dia akan mentransfer semua obat roh orang lain ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak obat roh yang dia peroleh juga. Saat itu, Suan Ling perlahan membuka mulutnya. Tempat pertama pengadilan luar, Yeyuan dari ibu kota Mengmeng, memperoleh total 21.300 batang obat roh tier 1. Saat suara Suan Ling memudar, seluruh plaza meledak dengan gempar sekaligus. Menurut rasio 5 banding 1, obat semangat yang Yeyuan sendiri dapatkan, melampaui Yong dan Capital City dengan satu kali lipat. Berapa banyak orang yang orang ini bunuh? Tidak mengharapkannya. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Wu Meng ibu kota benar-benar menghasilkan orang aneh. Petik 2. Begitu kuat digeroto mendalam tahap akhir sudah. Ketika dia menerobos ke surga Glims Rilem, seperti apa rasanya? Petik 2. Sebelum pengadilan 100 peleburan kali ini, mungkin tidak ada yang akan berpikir bahwa Wu Meng ibu kota bisa mendapatkan tempat pertama, kan? Mereka semua tidak tahu bahwa Yeyuan membunuh total 2.000 orang dalam 3 bulan terakhir ini. Bahkan jika setiap orang hanya memiliki 10 batang obat roh di tangan mereka, menambahkannya juga memiliki 20.000 jumlahnya. Dengan penerbangan manuver pedang Yeyuan ditambah kepekaan akal surgawi Dasles, dia hanya menang dalam situasi seperti ini. Bahkan jika Anda bersembunyi lagi secara rahasia, selama Anda memasuki jangkauan deteksi Dasles, itu tidak bisa lepas dari kata kematian. Suan Ling melambaikan tangan, tiga garis cahaya terbang keluar. Dua dari mereka terbang menuju Yeyuan, yang lainnya terbang ke arah Bi Tiansu. Ini hadiahmu, Suan Ling berkata dengan dingin. Di depan Yeyuan ada dua kotak giyok. Salah satunya sedikit lebih kecil, yang lain sedikit lebih sempit. Jelas, yang lebih kecil adalah pil surgawi bintang 4, sedangkan yang lebih sempit adalah buah roh menangis. Tentang fungsi buah roh menangis ini, Yeyuan pernah mendengar Dasles mengatakan sebelumnya, itu memang hal yang baik. Buah roh menangis ini adalah benda spiritual surga dan bumi, yang mengandung energi spiritual besar di dalamnya. Itu bahkan jauh lebih kuat daripada pil obat biasa. Mengkonsumsi buah roh menangis setara dengan 100 tahun penanaman pahit. Sepuluh buah roh menangis bisa membiarkan Yeyuan menerobos groto mendalam yang sempurna tidak peduli apapun yang terjadi. Yeyuan menyingkirkan dua barang dan berkata kepada Suan Ling dengan tangan tergenggam, Terima kasih, Tuan Suan Ling. Suan Ling menatap Yeyuan dengan sangat dalam dan berkata sambil tersenyum, itu yang pantas untuk kalian semua. Yeyuan, kamu sangat baik. Ketika Anda meninggalkan ibu kota di masa depan, Anda dapat datang ke Heavenly Eagle Imperial City untuk menemukan saya. Petik 2 Kata-kata Suan Ling membuat ekspresi semua orang menjadi keras. Heavenly Eagle Imperial City, itu adalah administrator dari Wu Meng Capital City. Kekuatannya hanyalah apa yang tidak bisa mereka bayangkan. Bagi para siswa ini, harapan seumur hidup mereka adalah untuk memasuki kota Imperial Eagle Surgawi. Dalam pikiran mereka, Heavenly Eagle Imperial City adalah keberadaan seperti tanah suci. Pengadilan Peleburan Kota 100 ini telah diadakan tanpa tahu berapa kali, tetapi Tuan Suan Ling tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya. Tapi kali ini, dia membuat pengecualian dan membuka mulutnya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mendapat apresiasi dari bakat yang digerakkan. Pada saat ini, semua siswa menggunakan tatapan yang sangat iri untuk melihat Yeyuan. Bahkan tatapan di Tianzu juga memiliki jejak tambahan yang terlihat aneh. Baiklah, percobaan Peleburan 100 Kota kali ini berakhir di sini. Kalian semua kembali dulu. Petik 2 Suan Ling selesai berbicara, meremas segel dengan kedua tangan. Ratusan altar diaktifkan secara bersamaan. Sosok semua orang menghilang dari dunia mistik. Setelah percobaan Peleburan 100 Cities, berita tentang Wumeng Capital City merebut tempat pertama menyebar ke seluruh ibu kota Wumeng dengan sangat cepat seperti angin. Kekuatan Wumeng ibu kota selalu biasa-biasa saja di antara 100 kota ini. Tidak dianggap sangat lemah tetapi juga sama sekali tidak dianggap kuat. Tempat pertama ratusan kota, hal semacam ini, tidak pernah berhubungan dengan ibu kota Wumeng. Tapi kali ini, Wumeng Capital City benar-benar mengalahkan Yong dan Capital City, menjadi tempat pertama di 100 kota. Berita ini terlalu menarik. Kamu Yuan benar-benar terlalu hebat. Dia mengirim Wumeng ibu kota ke tahta tempat pertama dengan kekuatannya sendiri. Petik 2 Masih ingat ketika dia baru saja masuk akademi, semua orang masih mengira kekuatannya lemah. Tidak menyangka bahwa baru 10 tahun berlalu, dia sudah melonjak ke langit dengan satu ikatan. Petik 2 Dia bahkan mengalahkan Jin Yu. Di groto mendalam dewa-dewa, dia tidak lagi memiliki lawan, kan? Petik 2 Di dalam akademi, ada orang yang memuji Ye Yuan di mana-mana. Saat itu, meskipun Ye Yuan mengalahkan Kin Sao sangat mencengangkan, itu hanya urusan internal akademi Wumeng. Tetapi sekarang, itu berbeda. Ye Yuan memperoleh tempat pertama di percobaan peleburan kota 100, sepenuhnya dengan sikap menyapu. Di City Lord Manor, seorang pria parubaya dengan penampilan bermartabat duduk di aula. Di depannya adalah kepala akademi, Wen Yi Yang, dan Tunder Kri. Tunder Kri membungkuk tubuhnya, menceritakan kembali insiden Kin Yuan Long membunuh Ye Yuan, berkata dengan marah, tuan kota, keluarga Kin terlalu banyak. Tidak peduli keluhan apa yang mereka miliki dengan Ye Yuan, menggunakan metode semacam ini untuk berurusan dengan siswa rilem groto mendalam serius membuat orang membenci. Petik 2 Sebenarnya, permusuhan antara keluarga Kin dan Ye Yuan, semua orang menyadari benar dan salah. Keluarga Kin terbiasa menjadi sombong. Mereka tidak bisa menerima sedikitpun pelanggaran. Tuan Kota Wu Meng berkata dengan dingin, Wen Yi Yang, bagaimana menurutmu? Wen Yi Yang menggenggam tangannya dan berkata, Tuan Kota, Ye Yuan adalah seorang jenius yang sulit didapat dalam 100 ribu tahun. Kepentingannya bagi ibu kota Wu Meng kami jelas, keluarga Kin memang agak terlalu banyak saat ini. Petik 2 Wen Yi Yang sebagai kepala akademi, untuk jenius seperti itu dapat diproduksi di bawahnya, dia secara alami sangat menyayangi Ye Yuan. Tindakan keluarga Kin sudah menyentuh garis bawahnya. Tuan Kota Wu Meng terdiam lama. Wen Yi Yang dan Tunder Kri tidak berani mengatakan lagi. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat kebingungan di mata pihak lain. Masalah ini terlalu jelas, sepertinya tidak perlu pertimbangan tambahan, kan? Jika pelajaran tidak diajarkan kepada keluarga Kin dengan bahkan insiden ini, mereka akan lebih ceroboh dan tidak bermoral di masa depan. Hanya setelah waktu yang lama Tuan Kota Wu Meng perlahan berkata, tindakan keluarga Kin tidak tepat, tetapi karena Kin Yuan Long telah berbalik dari keluarga Kin dan dibunuh oleh Tunder Kri, masalah ini sudah diselesaikan. City Lord Manor tidak memiliki alasan untuk menemukan masalah dengan keluarga Kin lagi. Keluarga Kin adalah klan keluarga senior Wu Meng Ibu Kota dan telah melakukan kontribusi luar biasa untuk Wu Meng Ibu Kota sebelumnya. Kita tidak harus dengan mudah melompati senjatanya. Hal ini berakhir di sini. Kursi ini akan memperingatkan keluarga Kin dan membiarkan mereka memperhatikannya. Kali ini, Ye Yuan melakukan prestasi baik untuk Ibu Kota dan bahkan memenangkan untuk pil ini Awakening Divine Pil bintang 4. Kalian memberi Ye Yuan hadiah yang bagus. Petik 2 Wen Yiyang terkejut dalam hati, tidak mengharapkan bahwa Tuan Kota, yang mulia, menyikat masalahnya begitu saja. Arti City Lord adalah memurangi masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi masalah kecil. Meskipun keluarga Kin sangat mengakar di Ibu Kota Wu Meng, penguasa kota juga tidak perlu takut, kan? Menanganinya seperti ini secara alami tidak ada artinya bagi Wen Yiyang. Tapi dia khawatir Ye Yuan akan memiliki beberapa pendapat karena ini. Bab 1408 Segudang Umur Panjang Batu Jiwa Surgawi Arus hangat mengalir di perut Ye Yuan. Laut surgawinya saat ini di tengah-tengah berkembang perlahan. Ini adalah buah roh menangis kelima yang dia menelan. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos. Pada saat ini, dia saat ini sedang menembus kemacetan, semakin memperluas lautan suci. Laut surgawi Ye Yuan memancarkan aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Seolah-olah itu berasal dari saman kuno. Kekuatan buah roh yang menangis terus-menerus disempurnakan oleh Canon Chaos Heaven Spun, mengalir ke laut surgawinya. Akhirnya, lautan surgawi mulai berkembang ke luar, mengembang, dengan paksa memperluas ruang wilayah dan Tian Ye Yuan dengan banyak. Dengan ekspansi ini, lautan suci menjadi kosong sekaligus. Kemudian, Ye Yuan mulai dengan panik menyerap energi spiritual dunia luar, menuangkannya ke lautan surgawi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, semuanya menjadi tenang. Canon Chaos Heaven Spun ini benar-benar merebut keberuntungan baik dari surga dan bumi. Esensi surgawi di dalam lautan surgawi Anda semakin tebal dan semakin tebal, hampir menjadi pasta berpati. Ketebalan esensi surgawi ini dapat dinilai sebagai tak terkalahkan dalam dunia yang sama. Dasles berkata dengan napas emosional. Lautan surgawi orang lain mirip dengan samudera luas. Tapi esensi surgawi di dalam laut surgawi Ye Yuan sangat tebal, sudah hampir berubah menjadi benjolan pasta. Ini juga untuk mengatakan bahwa ketika kerajaan itu sama, ketebalan esensi surgawi Ye Yuan adalah apa yang orang lain tidak dapat menandingi. Ye Yuan berkata, dalam sekejap, sudah dibudidayakan sampai selesai grand level pertama. Sepertinya misi untuk periode waktu selanjutnya adalah menciptakan Chaos Heaven Spun Canon Level Kedua. Hanya saja bertahun-tahun telah berlalu, saya masih belum memiliki petunjuk sama sekali. Petik 2 Beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu berusaha menciptakan level kedua Canon Chaos Heaven Spun tetapi berakhir tanpa hasil. Ye Yuan tahu bahwa semakin tinggi wilayahnya, semakin besar kesulitan menciptakan metode kultivasi ini. Secara khusus, Canon Chaos Heaven Spun, metode penanaman ini, pernah memicu fenomena langit dan bumi. Kesulitan itu bahkan lebih masuk akal. Semakin mendalam, komprehensif, yang lebih jelas tentang Heavenly Dao, dan pemahaman keseluruhan. Ini benar-benar membutuhkan waktu dan usaha. Rilem mendalam Ye Yuan's Grotto belum disempurnakan. Pemahamannya tentang Heavenly Dao masih mandek pada pemahaman gunung Heaven Spun kecil dan secara alami tidak dapat membuat tingkat kedua. Sekarang, Ye Yuan sudah berkultivasi ke Grotto mendalam sampai selesai. Tujuan terbesar dari langkah berikutnya adalah menciptakan Chaos Heaven Spun Canon Level Kedua. Kamu harus keluar untuk mengalami dan marah. Menutup diri di ruangan untuk membuat gerobak, Metode budidaya tingkat kedua ini mungkin tidak begitu mudah dibuat. Dasles menyarankannya. Ye Yuan menganggup dan berkata, Memang, setelah datang ke percobaan peleburan kota seratus, terlalu banyak waktu untuk budidaya tertutup. Justru karena itu saya akan pergi dan mengambil bagian dalam percobaan peleburan kota seratus kali ini. Pertempuran dengan Jin Yu, saya masih memperoleh cukup banyak. Petik 2 Dasles menganggup dan berkata, Men, ada baiknya kamu memiliki ide ini. Tetapi ada sesuatu yang masih harus Anda perhatikan. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, Senior, tolong katakan. Petik 2 Dasles berkata, Mutiara penekan jiwa dapat melindungi Mu Ling Sui, kesadaran spiritual gadis itu agar tidak padam. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia dapat membiarkan kesadaran rohaninya selamanya tidak padam. Keadaan saya, Anda juga sadar. Saya hanya bisa memulihkan kekuatan dengan meminjam kekuatan roh-roh jahat itu. Tetapi saya masih terlalu jauh dari kondisi puncak saya. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan cemberut, Senior, mengapa kamu tidak memberitahuku ini di masa lalu? Dasles tersenyum dan berkata, Apa yang bisa kamu lakukan jika aku memberitahumu? Bagi Anda, tugas terbesar adalah mengolah. Beberapa hal, secara alami saya akan memberitahu Anda kapan saatnya tiba. Petik 2 Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Dasles berkata, Pergilah temukan Miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Pemotor roh-roh jahat terlalu banyak, tidak mampu mendukung saya mempertahankan kesadaran spiritual gadis ini untuk waktu yang lama. Miriat Longevity Heavenly Soul Stone adalah alat yang baik untuk memelihara jiwa surgawi dan dapat membantu saya memulihkan kekuatan saya lebih jauh. Selama jiwa surgawi saya pulih ke bintang 2, saya dapat menjaga jiwa surgawi gadis ini agar tidak padam selama 10.000 tahun. Petik 2 Hati Ye Yuan tenggelam dan dia berkata, Hanya 10.000 tahun. Ye Yuan tahu bahwa kultivasi di masa depan mungkin akan dengan mudah membutuhkan beberapa ratus atau ribuan tahun. Waktu 10.000 tahun benar-benar tidak dianggap sangat lama. Dasles menganggup dan berkata, Begitu seseorang mati, kesadaran spiritual yang menghilang adalah pepatah alam. Mempertahankan kesadaran rohaninya dari pemadaman dimulai dari surga. Kecuali seseorang dapat mencapai Dao Ancestor, ketinggian seperti itu, jika tidak, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kesadaran rohaninya tidak akan hilang sama sekali. Kekuatan Anda saat ini hampir tidak dapat memasuki dunia seni bela diri untuk mengalami dan marah, dan mencari miriat longevity heavenly soul seton di dunia seni bela diri. Keadaan Anda di masa lalu, memberitahu Anda hal seperti ini tidak akan ada gunanya selain mengganggu kultivasi Anda. Petik 2. Ye Yuan mengakui bahwa jika Dasles memberitahunya berita ini sebelumnya, itu memang akan mempengaruhi kultivasinya. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit bicara. Ye Yuan tahu bahwa kesadaran spiritual mu Lingshui tidak bisa tahan lama dan pasti akan terlalu bersemangat untuk sukses. Dampaknya pada masa depannya mungkin akan sangat besar. Ye Yuan menganggup dan berkata, Senior, aku akan pergi ke akademi untuk menerima misi sekarang, dan memasuki dunia seni bela diri. Ye Yuan tahu bahwa siswa pengadilan dalam akademi dapat menerima misi dan pergi untuk berlatih. Beberapa seperti Wang Song, ditunjuk sebagai pemuasa kota suatu wilayah. Namun, Wang Song mereka semua tidak memiliki kepercayaan diri atau tidak memiliki keberanian untuk memasuki dunia seni bela diri. Kelompok kekuatan yang benar-benar memiliki kekuatan akan memasuki dunia seni bela diri untuk berlatih, menyelesaikan misi yang disediakan oleh akademi. Dan dunia Immortal Grove adalah salah satu dunia seni bela diri. Dunia Heavenspan telah ada karena Dewa tahu berapa miliar tahun. Akumulasi kekuatan adalah kebaikan, tahu berapa banyak. Seseorang harus tahu bahwa untuk dapat berkultivasi ke alam Dewa Surgawi, seseorang dapat membuka dunia batin, melangkah lebih jauh untuk mendapatkan dunia kecil. Itu adalah dunia seni bela diri. Oleh karena itu, dunia Heavenspan memiliki banyak keretakan spasial yang semuanya terhubung dengan dunia seni bela diri. Dunia-dunia seni bela diri yang tidak memiliki pemilik adalah tempat yang sempurna untuk pusat kekuatan Heavenspan World untuk mengeksplorasi dan mencari harta. Karena setiap dunia seni bela diri memiliki aspek uniknya sendiri. Mungkin melahirkan harta alam yang tidak tersedia di dunia Heavenspan. Beberapa dunia seni bela diri zaman jauh, mungkin ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi, bahkan Kaisar Langit Transcendent. Di dalam mungkin berisi metode budidaya dan harta tertinggi yang ditinggalkan oleh kekuatan utama ini. Setelah diperoleh oleh orang-orang dengan takdir yang menantang surga, mereka bahkan bisa melompati gerbang naga. Terlepas dari ini, dunia seni bela diri masih memiliki sesuatu yang didambakan semua orang, buah dao. Powerhouses di atas Rilem Divine Lord akan menyingkat buah dao milik mereka. Mereka biasanya menyembunyikan buah dao di dunia kecil mereka sendiri untuk dipelihara. Begitu seorang penjelajah memperoleh buah dao, itu benar-benar melonjak ke langit dalam satu gerakan. Sama seperti Kaisar Langit Jiyusang, ia naik ke Kaisar Langit satu langkah di depan groh Surgawi Empirean Surgawi karena ia memperoleh buah Kaisar Surgawi Dao. Tentu saja, dunia seni bela diri juga mengandung bahaya yang sangat besar. Satu kecelakaan dan satu akan binasa, dao mereka menghilang. Pertama, pembangkit tenaga dewa alam juga ada di dunia seni bela diri. Beberapa bahkan sangat kuat. Kedua, ada juga beberapa zona berbahaya di dunia seni bela diri, seperti rangkaian Gunung Gutsfall Dunia Immortal Grove. Cukup banyak seniman bela diri tidak pernah keluar lagi setelah bertualang. Dasles berkata, Jangan terburu-buru. Saya tahu bahwa Anda khawatir tentang gadis itu, tetapi saya memiliki skor di hati saya. Mungkin masih ada waktu sebelum Anda menerobos ke surga glimps dewa. Tapi sebelum pergi ke dunia seni bela diri, kembangkan hukum pedang dao untuk menyelesaikan surga pertama yang berlapis-lapis terlebih dahulu. Dengan tuntas menyelesaikan gerakan bintang sundering ini. Petik 2. Bab 1409 Dendam. Di kediaman Ye Yuan, wajah Tunder Kri agak canggung. Ketika di ranah mistik, dia masih berkobar dan bersumpah dengan tulus kepada Qin Tian, agar keluarga Qin memberikan akun. Siapa yang tahu bahwa sekarang, semuanya berbicara dan tidak ada tindakan, tidak ada lagi tindak lanjut. Ye Yuan, kamu membuat kontribusi besar untuk Akademi Wu Meng dan ibu kotanya. Ini adalah hadiah yang diberikan City Lord kepadamu, kata Tunder Kri. Penghargaan Akademi itu tidak aneh, 150 ribu poin, ditambah 50 pil di fine tingkat rendah tier 2, ditambah baju perang artefak surgawi yang mendalam. 100 ribu poin yang diberikan kepada Ye Yuan sebelumnya sudah cukup banyak abis olehnya. Ini 150 ribu poin, untuk Ye Yuan seolah-olah memberikan arang di salju. Dan baju besi artefak pertempuran surgawi yang mendalam bahkan bisa memiliki efek membela terhadap serangan powerhouses Heaven Glimpse Deity Realm. Kecuali, Ye Yuan tidak mudah untuk dibodohi, dan berkata dengan senyum tipis, saya tidak berharap bahwa kemampuan keluarga Qin sebenarnya sangat hebat. Melakukan hal semacam ini dan sebenarnya masih membuat guru Tunder Kri berlari ke dinding. Petik 2 Tunder Kri tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat pintar, benar-benar melihat semuanya dengan begitu cepat. Dia awalnya masih berencana untuk bertarung cepat untuk mengakhiri semuanya dengan cepat dan menyelinap pergi setelah memberi Ye Yuan hadiah ini. Melihat itu sekarang, dia tidak bisa menghindarinya. Karena Ye Yuan mengungkapkannya, Tunder Kri juga tidak menyembunyikan apapun, menghela nafas. Dia berkata, keluarga Qin adalah salah satu keluarga tertua di ibu kota Wumeng. Penguasa kota Wumeng ibu kota bahkan pernah muncul dari keluarga itu sebelumnya. Pasukan keluarga Qin menjangkau setiap sudut dari seluruh ibu kota Wumeng. Bahkan jika City Lord, yang mulia, ingin menyentuh mereka, dia juga harus mempertimbangkannya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jadi begitu, terima kasih, guru Tunder Kri, untuk melakukan perjalanan. Petik 2 Tunder Kri membeku, dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan menegurnya karena marah, mengatakan bahwa dia gagal bertindak. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan hanya dengan santai menepisnya. Ye Yuan ini benar-benar berbeda dari yang lain. Tunder Kri menghela nafas panjang. Jika Ye Yuan terus mendesak, dia tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Huhu, terlalu sopan. Semoga Anda tidak memiliki pikiran dan berkultifasi dengan baik. Bagaimanapun juga, ibu kota Wumeng ini, tetap saja adalah tuan kota, yang mulia, yang memanggil tembakan. Tunder Kri berkata dengan senyum malu. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ye Yuan mengerti. Setelah beberapa waktu, saya berencana untuk pergi berlatih dan tidak akan mengecewakan guru Tunder Kri. Petik 2 Ekspresi Tunder Kri tidak dapat membantu berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Pergi untuk berlatih. Anda baru saja menerobos hingga selesai groto mendalam tidak lama. Belum terlambat untuk keluar dan berlatih setelah menerobos ke alam dewa langit glimps. Pergi berlatih sekarang terlalu berbahaya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Guru Tunder Kri, yakinlah. Ye Yuan memiliki skor di hatinya. Petik 2 Ketika Tunder Kri melihat bahwa pikiran Ye Yuan dibuat, dan juga mengingat kekuatannya yang luar biasa, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Baiklah, kamu berhati-hati sendiri. Ini adalah tiga jimat Sweep Heavenly Thunder yang saya sempurnakan. Ini jauh lebih cepat daripada kecepatan manuver pedammu. Mungkin itu akan membantu Anda. Petik 2 Tunder Kri mengeluarkan tiga jimat kuning dan menyerahkannya kepada Ye Yuan. Aura hukum atribut petir yang kuat memukulnya langsung. Ye Yuan sedikit terkejut, tapi dia masih menerima talismen Sweep Heavenly Thunder dan berkata dengan tangan tergenggam, Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Guru Tunder Kri. Setelah Tunder Kri pergi, wajah Ye Yuan berubah cemberut. Dia merasa bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Pasukan keluarga Kin di ibu kota Wu Meng sangat mengakar. Poin ini, Ye Yuan mengakuinya. Tetapi apakah jenis akar yang dalam ini mampu membuat kompromi pembangkit tenaga dewa tertinggi surgawi? Ye Yuan merasa bahwa Tuan Kota Wu Meng mungkin tidak mau berdamai dengan keluarga Kin, tetapi tidak mau menghukum mereka. Sepertinya ada sedikit hubungan antara Tuan Kota Wu Meng dan keluarga Kin. Agar dia mengirim ini, sepertinya dia ingin menenangkanmu, membuatmu hidup bersama dalam harmoni dengan keluarga Kin. Sepertinya dia tidak ingin menyinggung kedua belah pihak, kata Dasles. Ye Yuan berkata, Keluarga Kin tidak tersinggung, tapi apa yang tidak tersinggung tentang saya? Saya membantunya mendapatkan pil surgawi bintang 4, dan dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Sepertinya di matanya, aku hanya murid yang tidak signifikan. Mengirim ini tampaknya adil, sebenarnya, dia berpihak pada keluarga Kin di sana. Petik 2. Dasles tidak bisa menahan diri untuk menahan dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Jika Tuan Kota Wu Meng ini menargetkan Anda, Anda akan berada dalam bahaya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Tuan Kota Wu Meng ini benar-benar mengecewakan saya. Sekarang, saya benar-benar mencintai dan membenci ibu Kota Wu Meng ini. Petik 2. Setelah semua, bintang Sundering Ye Yuan dipahami di Akademi Wu Meng. Itu juga dianggap menerima rahmat Akademi Wu Meng. Tapi cara Wu Meng City Lord melakukan sesuatu membuat Ye Yuan agak kecewa. Ye Yuan memahami Sundering Stars dan berkontribusi Sundering Stars ke Akademi Wu Meng tanpa menahan sedikitpun, dan juga memancarkan kemegahan dalam percobaan peleburan Pundret Cities. Orang bisa mengatakan bahwa pembayarannya ke Akademi Wu Meng sudah jauh lebih dari yang seharusnya. Hanya pil surgawi bintang 4 yang bernilai beberapa kota. Tetapi pada akhirnya, apa yang dipertukarkan adalah hasil seperti itu. Dasles berkata, kamu sebaiknya sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Jangan terlibat konflik dengan keluarga Qin lagi. Jika tidak, sikap seperti apa yang dimiliki oleh Tuan Kota Wu Meng sulit untuk dikatakan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, tentu saja baik jika mereka tidak datang dan memprovokasi saya. Jika mereka benar-benar memprovokasi saya, saya, Ye Yuan, tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. Petik 2. Ye Yuan tinggal selama 5 tahun di tingkat kelima makam pedang. 5 tahun kemudian, bintang Sundering akhirnya selesai. Mendekati waktu 20 tahun dari awal sampai akhir, Ye Yuan akhirnya menyelesaikan gerakan pedang level pertama Chaos Heaven Opening Sword Art. Saat ini, ketika Ye Yuan mengerahkan Sundering Stars, gerakan ini, dengan Chaos Heaven Spun Cannon dengan kekuatan penuh, ia memiliki kepercayaan diri untuk berselisih dengan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse yang baru-baru ini maju. Meskipun ada jurang pemisah yang luar biasa antara pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse dan seniman bela diri Groto Mendalam, ketika Ye Yuan berada di tahap akhir Groto Mendalam, kekuatannya sudah menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Sekarang, ranah dan teknik bela diri keduanya memiliki peningkatan menyeluruh. Sudah cukup untuk menebus jurang yang sangat besar ini. Setidaknya, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Keluar dari makam pedang, Ye Yuan langsung pergi ke Merit Hall. Ini adalah tempat di mana siswa Akademi Wu Meng menerima misi. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan datang. Murid pengadilan dalam yang bertanggung jawab atas misi jelas mengenal Ye Yuan dan berkata sambil tertawa, Yo, angin apa yang meledakan orang nomor satu di seratus kota kami di sini. Aprentis Junior, Broter Ye belum memasuki pengadilan dalam. Mungkinkah Anda sudah berencana menerima misi? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kakak Magang Senior, saya berencana untuk pergi berlatih sebentar. Apakah ada daftar misi untuk saya lihat dulu? Petik 2 Ekspresi siswa itu berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Murid Junior Broter Ye berencana untuk pergi berlatih. Bahaya dari misi semacam itu sangat tinggi. Bahkan jika murid-murid pengadilan dalam pergi, tingkat kematian juga sangat tinggi. Saya tahu bahwa kekuatan saudara Magang Junior cukup kuat, tapi, tidakkah Anda harus pergi berlatih setelah dipromosikan ke pengadilan dalam negeri terlebih dahulu? Petik 2 Ye Yuan melihat bahwa kekhawatiran pihak lain tampaknya tidak salah, dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Prestasi Ye Yuan di pengadilan dalam juga sangat tinggi, tidak hanya di pengadilan luar. Bagaimanapun, dia membantu Wumeng Capital City merebut kejuaraan dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan mencukur musuh bebuyutan mereka, Zuo Siang Capital City, botak, membuat semua orang mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tak lama, Ye Yuan bahkan akan melepaskan kemegahan di pelataran dalam. Saudara Magang Junior yang begitu menjanjikan, semua orang secara alami bersedia untuk lebih dekat. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Terima kasih atas perhatian Senior Apprentice Brotter. Tetapi berkultivasi untuk waktu yang lama di akademi, saya merasa seperti saya telah mencapai periode botelek. Saat latihan, aku akan lebih berhati-hati. Petik 2 Bab 1410 Skyfootil World Baik-baik saja maka, ada lima pilar batu giyok di sana, mewakili kesulitan misi dari rendah ke tinggi. Anda bisa pergi dan memeriksanya sendiri. Setelah memeriksa mereka, datang kepada saya untuk mendaftar akan lakukan. Petik 2 Siswa pengadilan dalam melihat bahwa sikap Ye Yuan tegas dan hanya bisa setuju. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, kakak Magang Senior. Petik 2 Di satu sisi aula besar Merit Hall, lima pilar batu giyok ditempatkan dari rendah ke tinggi. Ye Yuan tiba di depan pilar batu giyok dan menuangkan esensi surgawi ke pilar batu giyok pertama. Pilar giyok segera meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Sejumlah besar informasi memasuki pikiran Ye Yuan. Breat Rain World, Divine Lord Ranking World kecil. Pembangkit tenaga level tertinggi, Broto Profound Deity Realm. Tempat-tempat berbahaya, Western Femme Valley, Heavenly Melody Mountain. Misi dasar, Black Yune Metal, Splendid Flora Fruit. Kesulitan, 1 bintang. Menyelesaikan misi seseorang bisa mendapatkan 800 poin. Misi tingkat lanjut, harta yang mendalam dari Tuan Surgawi yang ditinggalkan oleh Breat Rain, Dewa Surgawi. Kesulitan, 2 bintang. Menyelesaikan misi orang bisa mendapatkan 1.500 poin. Di atasnya ada deskripsi terperinci tentang Breat Rain World, termasuk adat istiadat setempat, topografi, dan sebagainya, sangat detail. Informasi demi informasi disaring dalam benak Ye Yuan dengan sangat cepat. Ye Yuan menemukan bahwa informasi pada pilar Giyok Bintang 1 sebenarnya tidak terlalu sulit. Dengan kekuatannya saat ini, setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Pembangkit tenaga terkuat di dunia ini kebanyakan hanya Groto mendalam Rilem. Kekuatan Ye Yuan hampir bisa menyapu. Tentu saja, hanya dia, seniman bela diri mendalam Groto ini, berani mengatakan, kata-kata semacam ini. Miriat Longevity Heavenly Soul Stone E adalah harta alam yang sangat jarang terlihat. Itu tidak akan muncul di setiap dunia kecil. Tetapi jika seseorang menemukan Miriat Longevity Heavenly Soul Stone di dunia kecil, itu pasti akan terdaftar sebagai salah satu misi. Sayang sekali pilar Jade Bintang 1 tidak memiliki berita tentang Miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Oleh karena itu, Ye Yuan datang ke pilar Giyok Bintang 2 untuk memeriksa. Dunia yang direkam pada pilar Giyok Bintang 2 jelas jauh lebih berbahaya daripada pada pilar Giyok Bintang 1. Cukup banyak pusat kekuatan tingkat tertinggi dunia semua surga alam dewa glimps. Tentu saja, tingkat bahaya tidak hanya sesuai dengan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Situasi setiap dunia kecil berbeda, situasinya sangat rumit. Beberapa orang pelatihan menyerah di dalam tanpa menyadarinya. Ye Yuan membaca sekilas pilar Giyok Bintang 2 dan masih belum menemukan berita tentang Miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Hatinya tidak tahan untuk tidak tenggelam. Dia tidak takut bahaya. Apa yang dia khawatirkan adalah tidak dapat menemukan Miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Selama ada berita tentang Miriat Longevity Heavenly Soul Stone, bahkan jika itu adalah sarang naga atau sarang harimau, dia juga akan berani melakukannya. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyelidiki informasi tentang pilar Giyok Bintang 3. Dia diam-diam memuji, pada pilar Giyok Bintang 3 ini, pasti ada informasi tentang Miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Tiba-tiba, matanya menyala. Informasi memasuki matanya. Sky Futil World, Dewa Langit Peringkat Dunia Kecil. Pembangkit tenaga level tertinggi, reality dewa asal. Tempat-tempat berbahaya, tidak jelas. Misi dasar, Miriat Longevity Heavenly Soul Stone, Nine Melody Sicik Immortal Fruit, Purple Sand Gold, Kesulitan, 3 bintang. Menyelesaikan misi seseorang bisa mendapatkan 100 ribu poin. Misi lanjutan, Dewa Surgawi Buah Dao, Kesulitan, 4 bintang. Menyelesaikan misi orang bisa mendapatkan 300 ribu poin. Itu dia. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan menemukan siswa pengadilan dalam itu. Saudara magang senior, saya ingin memilih misi nomor 8 di pilar Giyok bintang 3. Kata Ye Yuan. Siswa itu tercengang, agak ragu apakah telinganya salah dengar atau tidak. Junior apprentice brother Ye, ini adalah misi bintang 3. Apakah Anda salah? Petik 2. Misi bintang 3 ini, selama salah satu misi selesai, seseorang bisa mendapatkan 100 ribu poin. Kesulitan dan tingkat bahaya dapat dilihat. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari misi bintang 1 dan 2 bintang sebelumnya. Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri Rilem Groto mendalam. Ingin menantang misi yang sangat sulit begitu dia datang, keheranannya bisa dibayangkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu benar, ini dia. Saya harus menyusahkan kakak magang senior untuk memberi saya koordinat Sky Putil World. Petik 2. Junior apprentice brother Ye, ini pertama kalinya Anda mengambil bagian dalam misi pelatihan, Anda mungkin tidak tahu kesulitan dari misi bintang 3. Misi nomor 8 ini, lebih dari 5 ribu siswa telah melakukannya di masa lalu. Mayoritas dari mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tahap menengah, heaven glimpse, tahap akhir, bahkan grand finish. Tetapi mereka yang kembali pada akhirnya kurang dari 10 persen. Di antara 10 persen, mereka yang mampu menyelesaikan misi bahkan lebih sedikit. Petik 2. Siswa itu juga ramah, khawatir Ye Yuan tidak tahu bahaya dan mendesak dengan niat baik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, kakak magang senior, karena telah memperingatkan. Aku akan berhati-hati. Petik 2. Siswa itu membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saudara apprentice junior ini sepertinya tidak pernah melakukan hal-hal sesuai dengan kebaktian. Misi yang dihindari orang lain seperti wabah, ia sangat ingin pergi. Lebih penting lagi, Ye Yuan saat ini terlalu lemah. Bahkan jika kekuatan Ye Yuan lebih unggul, jauh melebihi seniman bela diri dengan peringkat yang sama, kerajaannya terlalu rendah. Dia bahkan tidak memasuki pelataran dalam dan ingin menantang misi bintang 3. Bukankah ini agak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri? Baiklah, karena junior apprentice brother Ye bersikeras untuk pergi, maka kamu harus lebih berhati-hati. Memasuki dunia kecil untuk dilatih, hal terpenting adalah melindungi diri sendiri. Misi dan yang lainnya adalah yang kedua. Siswa itu mengingatkannya lagi. Ye Yuan menganggup dan berkata, itu, tentu saja. Saya tidak ingin pengadilan kematian juga. Petik 2. Siswa itu menganggup dan berkata, informasi misi nomor 8 sudah tersimpan di token akademi Anda. Anda dapat kembali dan mempelajarinya dengan baik. Tetapi Anda harus bersumpah surgawi daosumpah sekarang, untuk benar-benar tidak mengungkapkan informasi misi untuk diketahui orang lain. Petik 2. Ye Yuan menganggup sedikit, mengumpat sumpah surgawi-surgawi di tempat. Setiap dunia kecil adalah harta karun dan juga sumber daya berharga kota Wumeng. Mereka secara alami tidak membiarkannya bocor. Menonton Ye Yuan pergi, wajah siswa itu menunjukkan ekspresi bingung dan bergumam. Si murid junior ini, Ye Ye benar-benar melebihi semua harapan. Hanya saja misi bintang 3 ini agak terlalu berbahaya. Dia adalah masa depan akademi Wumeng saya, berharap dia akan baik-baik saja. Petik 2. Tepat pada saat ini, sosok lain masuk. Ekspresi siswa itu berubah dan dia buru-buru memberi hormat dan berkata, saya menghormati Pena Tuwakin. Dia diam-diam khawatir. Pena Tuwakin Tianning adalah salah satu dari sedikit keberadaan yang berstatus kedua setelah kepala akademi. Biasanya, dia berada dalam pengasingan tertutup dan jarang muncul. Mengapa dia tiba-tiba muncul hari ini, dan bahkan datang ke Merit Hall? Dia tiba-tiba teringat Ye Yuan yang baru saja pergi dan tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Pena Tuwakin tidak akan berada di sini membidik Ye Yuan, kan? Kintianning mendengus pelan, dianggap telah mengakuinya, dan berkata dengan dingin, misi apa yang ditarik Ye Yuan sekarang. Ekspresi siswa itu berubah dan dia berkata dengan canggung, Pena Tuwakin, ini. Misi yang digambar siswa sangat rahasia. Ini, tidak mematuhi aturan. Petik 2. Alis Kintianning berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, orang tua ini adalah anggota asosiasi Pena Tuwakin. Apakah ini rahasia bahkan dari saya? Jika Anda tidak ingin tinggal di akademi, katakan saja dengan lurus. Orang tua ini akan mengirimmu keluar besok. Petik 2. Ekspresi siswa itu berubah dan dia berkata dengan takut, Pena Tuwakin salah. Misi yang digambar Ye Yuan adalah, adalah misi nomor 8 di pilar Giyok bintang 3, koordinasinya adalah. Petik 2. Kintianning mengangguk sedikit dan berkata, Men, itu lebih seperti itu. Anda tidak terlalu banyak berpikir. Hal ini, secara pribadi diperintahkan oleh Tuan Kota, yang mulia. Jika Anda membiarkan orang ketiga tahu, konsekuensinya, Anda tahu itu. Petik 2. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.